Istilahnya berharap masa depan pemerintahan korupsi ke depannya itu akan terah Ya, ada beberapa teman yang nanti akan melakukan seremoni Seperti itu teman-teman Oke, selanjutnya saya Pak Abraham, kemudian Bang Novel dan Pak Kofok, silahkan Bang Oke, terima kasih Pertama-tama kita bersyukur ya kepada Allah SWT Sudah membukakan mata kita semua Sehingga kejahatan yang selama ini dibungkus oleh kini itu bisa terbuka Kemudian yang kedua kita mengapresiasi Pak Kapolri yang sudah berani menetapkan Pirli sebagai tersangka Kemudian yang ketiga, ketika kita mengikuti proses penyidikan-penyidikan yang dilakukan Pirli Pirli nyata-nyata menghambat proses pemeriksaan Tiga kali mangkir Ini adalah salah satu contoh, salah satu indikator bahwa Pirli melakukan penghambatan terhadap pemeriksaan perkara ini Oleh karena adanya indikasi menghambat jalannya pemeriksaan yang nyata-nyata tidak bisa lagi dibantah Maka sudah cukup bukti dan alasan untuk Kapolri atau kepolisian dalam hal ini Untuk segera mengeluarkan surat penangkapan terhadap Pirli Kenapa Pirli harus ditangkap? Agar supaya dia tidak melarikan diri Dia tidak mempersulit jalannya pemeriksaan dan dia tidak menghilangkan alat bukti Karena kalau hari ini atau kapan saja Pirli tidak ditangkap Maka yang terjadi dia akan menghambat jalannya pemeriksaan ini Atau bisa juga dia melarikan diri Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon kepada pihak kepolisian Untuk segera mengeluarkan surat penangkapan kepada Pirli Agar supaya Pirli segera dibawa ke kepolisian dan dilakukan pemeriksaan Setelah dilakukan pemeriksaan, Pirli harus segera ditangkap Karena itulah mekanisme yang harus dilalui dan dijalankan oleh Pirli Dan yang keempat, sekali lagi bahwa momentum ini adalah momentum untuk membersihkan KPK Dari penjahat-penjahat yang berada dan bercokok di dalam Yang selama ini merusak maruah pemberantasan korupsi Dan merusak kelembagaan KPK Oleh karena itu, kita tahu bahwa Pirli tidak akan mungkin bermain seorang diri Oleh karena itulah, maka menjadi tugas PR kepolisian untuk membongkar Siapa-siapa saja yang terlibat selain Pirli Karena kita khawatir, jangan-jangan ada unsur komisioner lain yang juga terlibat Di dalam kasus-kasus pemerasa, gratifikasi dan penguapan Oleh karena itulah, momentum ini menjadi momentum mendersihkan KPK Dan yang terakhir, otokritik saya terhadap Dewas Bahwa selama ini kita melihat Dewas tidak bertanggung jawab Kenapa saya katakan tidak bertanggung jawab Semua kejadian-kejadian pelanggaran-pelanggaran etik yang terjadi di KPK Itu disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan Dewas Sebagai mana disampaikan sebelumnya bahwa kehadiran kami di sini Karena kami ingin harapan pemberantasan korupsi tetap diletakkan di KPK Oleh karena itu, KPK yang diakini ada melakukan praktek-praktek korupsi Yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Harus segera diselesaikan dan diusut semuanya Karena masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang itu perlu untuk dibereskan Sehingga KPK-nya bisa tidak disandra Kami mendukung sebetulnya penetapan Fili sebagai tersangka Ini sudah sejak lama kami ingatkan Bahkan sejak pemilihan komisioner tahun 2018 Bahwa jangan masukkan orang-orang bermasalah ke dalam dirinya KPK 2016 Dan ternyata pada waktu itu Panita seleksi justru memilih dan mengedepankan sebetulnya Kompongi politik bukan integritas Sehingga integritas bukan pertimbangan lagi Dan ya, hari ini kita melihat hasilnya Artinya orang berintegritas kemudian berada di pimpinan KPK Bisa dibilang rekor gitu ya Pertama kali ketua KPK gitu ya Ditapkan sebagai tersangka Kita apresiasi tapi juga sangat menyesali juga Gerakan anti korupsi kita jadinya mundur gitu Tapi yang perlu diingat juga adalah Orang-orang yang memilih Yang memilih ketua ini gitu ya Supaya ada tindakan penghentian seputar Terus kedua penetapan ini akan berfahna Kalau ada proses penyidikan lebih lanjut Yang lebih komprehensif Untuk melihat apakah ada keterlibatan pihak lain Misalnya pimpinan lain terlibat atau tidak Struktura lain terlibat atau tidak Atau pihak-pihak ketiga lainnya Apakah kejahatannya Karena kita tidak tahu Pemerasan, eksorsi, dan gratifikasi Karena ini dengan TPPU-nya Karena ada informasi yang diglarifikasi Ada aset-aset lain Yang didapatkan tahun 2021-2022 Yang tidak ada di dalam KPK Nah sehingga kemudian Mudah-mudahan proses ini juga akan ditidaklanjuti Itu poin yang kedua Poin yang ketiga Kalau poin pertama tadi tidak ditidaklanjuti Dan Pak Firi masih menjadi ketua KPK Maka dia masih punya Otoritas Untuk melakukan sesuatu Yang itu bisa menimbulkan Hal-hal yang berkaitan langsung dengan persekundingan Yang berkaitan dengan SDN Nah itu bisa terjadi seperti itu Nah itu sebabnya Orang-orang di dalam Insan-insan KPK Harus mempunyai kemampuan Untuk mengatakan tidak Ada Kebijakan-kebijakan Yang justru bertabrakan Dengan kepentingan dari KPK Dan yang keempat Ini untuk masyarakat Dan termasuk teman-teman media Seperti kami di luar Kita harus memastikan Bahwa proses ini Terus berjalan Proses ini Sampai pada titik Yang memang seharusnya Menjadi bagian penting Untuk mengungkap secara penuh Kejahatan ini